Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga launching notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera berita terkini di petik daripada inforakyat.net Bertajuk, pemimpin DAP salahkan Cintong kerana yakinkan parti supaya percayakan Muhyiddin. Bekas Menteri Pertahanan Liu Cintong tidak patut mengadu berkaitan rampasan kuasa Muhyiddin Yassin dalam buku terbarunya, kata anggota jawatan kuasa, eksekutif DAP Deng Cheng Kim. Teng berkata, ahli strategi hebat itu pada 2016 bersungguh-sungguh cuba meyakinkan anggota dan penyokong DAP untuk percaya pada Muhyiddin. Bahkan, kata Teng, Liu membawa Muhyiddin ke pemukiman parti dan tidak mau isu seperti sijil pendidikan bersepadu UEC sekolah Cina dibangkitkan supaya Muhyiddin tidak tersinggung. Hari ini, dia beritahu Muhyiddin orang jahat sejak 2016, sendiri Teng. Kamu yang tawarkan diri untuk diperbodohkan oleh Muhyiddin, tak perlu nak mengacum sekarang, kata Teng lagi. Teng merujuk kepada buku, baru Liu bertajuk Lim Kit Siang Patriot Leader Fighter yang antaranya berkata Muhyiddin menjadi Perdana Menteri bukan secara kebetulan. Teng dilihat sebagai pemimpin mempunyai pandangan tidak selari dengan kepemimpinan sedia ada DAP. Dia pernah menyuarakan hasrat bersara daripada politik pada Desember 2020 dan berkata, tidak akan bertanding dalam pemilihan DAP Jun ini atau pilihan raya umum akan datang. Sekian berita silah layari inforakyat.net untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang. Salam sejahtera.